oke cuy welcome back di isu gaming ya kali ini kita akan gacha lagi nih sama evenidhog yang kemarin ini part terakhir ya masuknya jadi part 4 disini kita akan beli lagi package buat dapetin yang hadiah total top up 4,5 juta nih di sini kita akan buka dulu boxnya udah dibuka terus kita akan top up di evenidhog lagi ya Oke kita beli di sini hehehe sorry sensor luar dan yep ini udah bisa beli terus kita akan gacha di needhog ya 70 kali Oke belum dapet nah ini apa nih Mas Aduh Athena cuy Oke lagi ini apa Aduh gandap gandap ini witch racun terus apa nih Arthur luar terus ini apa Medusa dong Aduh ini terakhir nih nih apa nih ID udah bisa diklaim ya itu nih dognya udah 300 kali dapet satu jadi ini sekarang kita akan korbankan dulu hero-heronya terus kita gacha lagi di sini di sini terakhir di sini terakhir ya emas poenix dapetnya poenix ya kita akan gacha lagi lah sekarang pakai diamond ya kita akan coba pakai diamond dulu nih Aduh ransolnya cuy kita akan korbankan sekali lagi hai 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 kayaknya cukup deh udah Hai tapi biar gak bulak-balik kita korbankan lagi ya Nah gitu sekarang kita akan gacha Hai pakai diamond lagi nih cuy Hai 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 terus ini dapet cuy Nidhog cuy mantap wuih nah oke C jangan lupa di subscribe dulu channel suci gaming ini dan aktifkan notifikasinya ya biar semakin rajin update videonya terus juga di support terus channelnya ya Oke sekarang kita akan upgrade Nidhog ini ke bintang 11 nih udah cukup ya nah sekarang kita bikin tumbal dulu seperti ini dari Anubis kayaknya sih tumbal yang bintang 6 ya buat Nidhog ke bintang 10 nanti dan 12 eh 11 maksudnya sorry Oke udah sekarang bintang 10 naik mantap sekarang kita bisa upgrade lagi ya nih doknya dari bintang 10 ke bintang 11 kebetulan udah dapet juga nih doknya tinggal dijadiin dulu sini doknya ini ke bintang 6 dulu ya di upgrade ke bintang 6 mana sih kayaknya belum diklaim di fragment nah iya ada 100 jadi dapetnya dua oke itu gue skip ya upgrade Bini dok ke bintang 11 nya jadi kita akan gaca di sini eh kakak jalan sorry kita akan lihatin gameplay Nidhog bintang 11 ini ya di sini posisinya Nidhog sama hell terus dibantu support Aleria Rafael dan Oracle ya oke kita lihat dimagnya ya walaupun masih belum full dark team tapi apakah ini arenya akan cocok atau tidak kita lihat aja dimana musuh itu dia pakai hell pakai Pandora Dark Lord sping sama pan ya aduh hellnya mau mati tuh di garuk oleh Nakhlor ya mati gak tuh spingnya mati juga ya garukkan nidhog spingnya mati jadi Nidhog nya ini solo DPS ya di depan dia sendiri kita nggak tahu si ini yang menang siapa Wih ngeri banget tuh cepet banget ya ngakilnya jadi tiap ronde itu Nidhog itu dia ngeluarin skill ya nyembur-nyembur gitu tiap putaran loh parah banget nah nyembur gini 1,4 juta cuy nyembur hell keren banget parah sih barusan sejuta juga ke sping nah dimagnya kita lihat ya sekarang berapa gitu tadi 7,6 juta cuy solo hellnya kan mati duluan tuh ah hero bener-bener parah sih ini terlalu OP ya yang pakai Nidhog cuman di video itu kayaknya kita lihat drone yang dipakai atau apa gitu eh equip yang dipakai gitu kita lihat lagi balik lagi ke ini deh ke spar tadi kita lihat Nidhog nya di sini dia pakai kekuatan Dewa sama exorcism ya kekuatan Dewa terus pakai cepat dan pukulan rantai jadi di putaran awal dua putaran awal itu Nidhog nya bakalan sakit banget karena pakai kekuatan Dewa ya ditambah pakai red critical nya di set Dewa pakai Fury jadi bakalan sering hitnya keluar critical gitu kan oke kita akan cek di gameplay kejuaraan atau tier elf ya nah ini devil dan deck selalu bertemu ya selalu bersama juga kita lihat gameplaynya seperti apa nih enjoy ya buat yang kalian yang nonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!